selanjutnya ada kereso 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 yorobun otaknya jenisnya jala jenis ujio hai ketemu lagi dengan saya saya sem Di video kali ini, kita akan melanjutkan istilah-istilah yang sering muncul dalam drama Korea. Ada apa aja ya? Kita lihat langsung yuk. Yoboseo? 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 Sering denger kan kata-kata Yoboseo? Yoboseo? Iya, itu gampang banget ya. Kita pasti tahu. Itu artinya Halo. Yang kedua ada kata Chalmogesemida. Jadi kalau gimana, pasti ada yang sering denger ngomong. Chalmogesemida. Chal itu artinya dengan baik. Mokta itu makan, Chalmogesemida itu akan jadi Chalmogesemida. Maksudnya dia akan makan atau menikmati makanannya. Jadi bisa diartikan Chalmogesemida itu artinya bisa diartikan saya akan makan atau saya akan menikmati makanannya. Chalmogesemida, aku akan makan dengan lahap nih. Itu sebagai salah satu bentuk penghormatan kita sama yang masak ya. Selanjutnya ada kata, Ma'emi apa yoh? Ah apa? Ma'emi apa? Ma'emi apa yoh? Ma'emi apa yoh? Itu terdiri dari dua kata. Ma'em itu artinya perasaan atau hati. Apa yoh itu sakit. Jadi Ma'emi apa yoh itu bisa dilihat dengan sakit hati atau aduh ah kok sakit. Ma'emi apa? Sudah suara ayam gak apa-apa lah ya. Siro. 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 Heo. Siro. 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 Kalau disingat ya itu ban mali. Siro. Gak mau ah. Gak mau. Siro. Gak mau. Gak suka. Bisa dipakai pas kita gak mau melakukan sesuatu atau kita tidak menyukai sesuatu yang dipasaran sedikit. Siro. Gitu ya. Untuk menolak. Saumnya yolak halki. Yolak halki. Yolak halki. Yolak halki. Yolak halki bisa diartikan akan saya hubungi nanti. Yolak halki bisa diartikan akan saya hubungi. Yang nanti akan aku hubungi gitu. Nanti aku kabarin ya. Yolak halki bisa diartikan akan saya hubungi. Atau akan saya kabarin. Atau nanti aku kabarin ya. Yolak halki. Selanjutnya ada Hyong. 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 Itu panggilan adik laki-laki terhadap abangnya. Terhadap kakak laki-lakinya. Hyong itu merupakan panggilan adik laki-laki kepada abangnya. Atau kepada kakak laki-lakinya ya. Jadi panggilan Hyong. Hyong. Atau untuk yang hubungannya udah deket nih. Dan diperbolehkan memanggilan Hyong. Setelah perhatian bersama. Selanjutnya ada. Tahengida. 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 selamat datang oh debak ya pasti sering kan dengan kata debak debak kalau kita kaget akan sesuatu dan kamu makan sesuatu pasti debak nah sampai sini dulu pertemuan kita hari ini maaf kalau banyak yang hal-hal tidak terluka semoga bermanfaat dan jadi kalian bisa makin banyak punya kosa kata yang kalian secara gak sadar pada diri itu yang penting semangat terus belajar ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih